hai hai oke teman-teman kita lanjut lagi ya Sorry aku harus merubah apa backdrop backdropnya karena cahayanya sangat apa ya enggak enggak eye-catching itu apa enggak ya pokoknya cahaya terlalu sinar matanya terlalu gitu Jadi aku harus merubah layoutnya spedman-teman bisa melihat muka aku ini bukan melihat muka aku maksudnya sambil belajar tuh lebih enak gitu ya jadi sampai dimana tadi kita ya bahasa Belanda ya tadi kita sampai di buku ya sampai di buku teman-teman ini apa yang aku ngomong ini teman-teman dibawa santai aja ya jangan terlalu dianggap bahwa aku ini seperti guru gitu jadi kita belajar sersan ya serius tapi santai jangan terlalu dibawa tegang karena cara aku belajar bahasa Inggris juga ya aku kan enggak ikut kursus jadi aku tuh seneng ngedenger dari apa namanya dari film ya ada ada bahasa Inggrisnya terus aku baca buku jadi aku menerah sendirilah gitu enggak yang ada guru natifnya gitu tapi cara aku berkomunikasi aku lebih seneng begitu cara belajarnya bukan duduk di kelas terus belajar grammar segala macem lama gitu ya karena tipikal aku tuh just do it gitu ya pokoknya mau salah mau bener yang penting gua bisa ngomong lah nah kebanyakan orang itu mereka bisa ngomong bukan mereka tahu banyak sekali kata tetapi mereka tidak apa ya tidak berani untuk mengucapkannya takut salah lah takut ini kalau aku sih hajar bleh gitu ya mau salah mau bener itu urusan belakang yang penting kita ngomong dulu ya maksudnya kata-kata ya kan nanti kalau salah ada yang benerin gitu biasanya kan kayak gitu jadi kita tahu oh itu salah gitu jadi jangan sampai kita kalau belajar bahasa jangan takut-takut ya teman-teman itu sih tips aku makanya banyak sekali teman-teman aku yang mereka bisa baca tapi mereka kalau mereka diajak ngobrol itu mereka nggak bisa gitu loh kenapa karena mereka katanya cuma jago apa sih namanya tertulis ya tertulisnya aja gitu tapi kalau lisannya mereka enggak kalau aku belajar untuk lisan dulu setelah itu aku cari kata-katanya gitu kan sekarang kan kalau di handphone itu ada ada translate langsung ya kalau kata-kata kita itu nggak bener dia langsung koreksi gitu anyway oke let's continue we continue another word so this is what I mean I don't mean it for making it it's a more seriously but it's a more ya relax ya teman-teman and then kata berikutnya adalah karcis karcis kalau kita kan bilangnya karcis ya tapi mereka bilangnya karcis karcis ya nanti teman-teman lihat terus kita bilangnya nama mereka bilangnya nam 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 jadi kita bilangnya nama kemarin sempat aku ngobrol sama mertua bahwa nih ada tau nggak bahwa ada bahasa-bahasa Indonesia yang sama kata-katanya dengan bahasa eh dengan bahasa Netherlands aku bilang gitu terus dia bilang oh ya katanya gitu ya terus aku coba untuk ngomong sama dia gitu ya sama sama beliau sama mertua aku aku sebutin bahasa Indonesia ini dia sebut gitu ya oh dia sangat terkaget-kaget gitu loh bahwa banyak bahasa banyak kata-kata yang sama gitu cuman memang cara penyampaian aku sekarang aku ngucapinnya kata dia itu nggak correct nggak benar gitu ya tapi namanya juga aku aku bukannya asli sini ya gitu oke anyway terus selanjutnya sandal jadi mereka juga bilangnya sandal ya ada sini juga yang bilangnya sandalan sandalannya itu dua sepasang itu sandal terus telepon kalau kita kan bisa bilangnya telepon ya mereka bilangnya telepon Oh telepon jadi ngomongnya gitu terus tema ya mereka ada juga yang bilang sama aku sempak lihat sempak gitu ya tapi aku konfirmasi sama mertuaku sama suamiku mereka juga nggak tahu apa itu ya jadi tuh hoak gitu terus selanjutnya amplop ya mereka tulisannya pakai e depannya amplop 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 ya terus eh kalau bahasa yang baik dan benarnya bahasa Indonesia yang bilangnya jagung ya tapi mereka tapi kalau di daerah terutama khususnya orang Sunda bilang jagung tuh mais and dimana dua juga kalau nggak salah gitu ya mais ya mais itu kan itu dialek ya nah jadi banyak sekali dialek-dialek bahasa Indonesia itu yang juga mirip-mirip bahasa netherland gitu apa namanya tadi apa jagung mereka sebutnya juga mais ya terus Indonesia juga ada coba kalau teman-teman ke daerah Sunda deh gitu ya atau orang yang berbahasa Sunda tanya deh jagung itu bahasa Sundanya apa mais ya gitu terus bahasa Indonesia kan bahasa bahasa nasional jadi semuanya itu harus bisa bahasa nasional ya kan tapi setiap daerah punya bahasanya masing-masing yaitu dialeknya ya sama disini juga terus apalagi nah tadi di video sebelumnya kan aku bilang tuh teman-teman teman-teman yang baru nonton nih sekarang belgia itu punya tiga bahasa satu bahasa belanda netherland satu lagi itu bahasa jerman satu doce ya satu lagi itu bahasa Perancis ya jadi belgia ini punya tiga bahasa ya teman-teman jadi netherland jerman dan Perancis jadi kadang-kadang ada bahasa yang di Indonesia itu diadopsi sebagai bahasa sehari-hari gitu tetapi di sini aslinya itu dari bahasa Perancis misalnya dari bahasa Jerman makanya aku nggak nggak masukin karena itu bukan fiur aslinya bahasa Belanda gitu ya netherland ya atau bahasa Inggrisnya bilangnya doce 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 terus apalagi balon mereka juga sebutnya balon kalau bahasa Inggris kan belun ya jadi ini mesti dibedain tuh balun ya kalau bahasa Indonesia balon kan kalau sini bahasnya balon sama teman-teman tahu kan permainan yang pakai sentil-sentil gitu ya bukannya klereng bukan karambol ya di sini juga namanya karambol karam pakai C mereka karambol ya terus aku berusaha untuk memberikan penjelasan di dibalik kata yang aku ucapin ya teman-teman supaya teman-teman mengerti gitu loh karena kalau teman-teman mengacu kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar apa yang aku ngomongin ini ada yang nggak 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 sama gitu ya tetapi ini bahasa lebih tepatnya kepada bahasa sehari-hari atau bahasa bahasa seleng atau bahasa kita ngobrol lah di rumah gitu ya itu biasanya yang aku sebutin dari video aku yang pertama dan kedua itu biasanya sama ya biasanya sama coba dicek deh cuma mungkin penulisannya aku yang 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 kurang tepat ya terus zaman dulu orang bilang nih zaman dulu aku masih inget lah eh hek-hek itu eh di sini namanya hek juga jadi pagar kalau bahasa Indonesia yang baik dan benarnya namanya pagar tapi kalau kalau di daerah bilangnya dihek ya kan dihek-hek apa dipagarin gitu ya dihek gitu ya jadi ya kayak gitu ya kurang lebih ya teman-teman kayak dihek-hek gitu terus kalau kita kan ngomong ya gitu ya di sini juga bilangnya ya kalau bahasa Inggris kan yes ya kalau di sini bilangnya ya karena mereka j itu dibacanya ye jadi mereka tulisnya ja tapi bacanya ya ya sama dengan kita kita bacanya bacanya ya karena ye kita bacanya ye gitu terus komplit ya komplit di sini juga komplit e-nya dua komplit komplit ya komplit ya terus gubernur mereka kemarin mertuaku bilang ho hovernur hovernur karena g itu bacanya kan hek-hek-hek gitu jadi hovernur hovernur tapi sebenarnya kalau kita denger mereka cara ngomongnya itu hampir mirip dengan gubernur kalau kita mereka hovernur hovernur gubernur jadi ada reak di sini ya nah kalau kita parkir mobil ya biasanya orang kan bilang atret 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 ya parkir gitu ya atret atret gitu ya nah di sini juga bilangnya atret maksudnya kalau kita ngerti lah mereka sebut bilangnya akhterut 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 karena u yang aku ucapin ini kurang tepat cara pengucapannya pronounce ya temen-temen jadi akhterutnya itu tidak seperti yang mereka ucapin ya tapi artinya hampir mirip akhterut akhterut ya e-e-e-e gitu kurang lebih begitu lah ya parade sama parade ya terus karnaval sama mereka juga tapi mereka tulisnya pakai c karnaval kombinasi kombinasi boor boor tuh cuma rrrr gitu ya mereka tulisnya boor jadi boor gitu yang paling lucu lagi ini adalah spak boor ya mereka kalau kita kan spak boor gitu ya kalau apa namanya standar buat sepeda atau motor itu spak boor spak boor ya dia spak boor kayaknya ya ah nggak ngerti deh pokoknya itu deh ya pokoknya sering denger ya spak boor gitu mereka disini sebutnya spak spak boor spak boor ya jadi mirip-mirip ya temen-temen ya unik ya tapi ya inilah yang terjadi gitu loh terus tang tang yang buat capit itu tangga sama resiko sama juga disini resiko resiko ya mereka tusan risiko abur ya bahasa Indonesia mereka tulisnya more more kata bertuahku more ya baut mereka tulisnya bout pakai Baut Terus Kalau kita mengunjungi seseorang Kan kita biasanya Kalau bahasa sehari-hari itu kita bilangnya Eh, mau besuk teman nih Mau besuk teman Kalau mereka juga disini sama teman-teman Jadi kalau mengunjungi suatu tempat Atau berkunjung Mereka sebutnya besuk Tapi pakai Z Besuk Kalau kita kan besuk Jadi Antara bahasa Indonesia Dengan bahasa Belanda Beranya hanya tipis Terus kabel Mereka juga bilangnya kabel Jadi ini adalah bahasa Yang sehari-hari kita bisa Kita bisa temukan Coba aku hitung ya Jadi ada Tadi aja sudah aku sebutin Itu lebih dari 20 ya Hampir ya Hampir lebih Hampir 30-an kata gitu loh Aku udah Lebih dari 30-an kata ya Teman-teman Aku sudah Kasih informasi kepada teman-teman Yaitu bahasa sehari-hari ya Aku Berusaha untuk memberikan Videoku ini Gak panjang-panjang Jadi teman-teman juga gak bosan Nelantikan muka aku terus ya Kalau bikin videonya Per Durasinya Per Lebih dari 10 menit Lebih dari 10 menit Supaya teman-teman bisa Dengan Ya kalau lagi iseng-iseng Melihat video aku Gitu-gitu ya Sambil belajar Itu kayak gak apa-apa Jadi jangan di skip ya Terus tonton Ya teman-teman Aku akan Lanjut ke Part berikutnya Jadi teman-teman Mohon teman-teman Bersabar Karena part berikutnya Akan lebih banyak lagi Kata-kata yang akan Aku berikan Tapi jangan lupa Bagi teman-teman yang Belum mensubscribe Tolong subscribe Supaya teman-teman Bisa terus Continue mendukung Channelnya aku Dan aku akan Terus belajar Memberikan informasi Yang terbaik Dan memberikan Edukasi juga Dan Vlog Keseharian aku Bersama dengan Anakku Dengan suamiku juga Dan keseharian aku Bersama dengan teman-teman Disini Jadi teman-teman Terima kasih Udah menonton Video aku ini Vlog aku hari ini Dan kita ketemu Di video berikutnya Aku akan bikin Dengan durasi Yang sama Sampai ketemu Di video berikutnya To be continued Dah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton